Hai semuanya, perkenalkan nama saya Iwalita Rensinovia dari kelas love nomor absen 24. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memaknai nilai-nilai yang muncul dalam perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme dan memperkuat komitmen kebangsaan. Tujuan saya di video ini adalah supaya penonton mengerti tentang nilai-nilai apa yang muncul dalam perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme dan memperkuat komitmen kebangsaan. Kondisi masyarakat Indonesia di masa penjajahan Belanda dipenuhi dengan penderitaan. Politik adu domba keji yang dilancarkan Belanda hingga memicu perseturuan antara raja-raja di daerah. Alhasil terjadilah perang saudara dan perebutan tahta kerajaan. Bentuk perlawanan melawan pemerintah kolonial India Belanda yaitu yang pertama adalah ada Perang Saparwa. Thomas Matulesi atau yang dikenal sebagai Patimura yang lahir pada 1817 berhasil merebut banteng Belanda serta membunuh Residen Vandenberg sikap yang dapat diteladani dari Patimura yaitu sangat berani dan rela mengorbankan nyawa demi bangsa Indonesia. Dalam perlawanan tersebut, serta pula seorang pahlawan wanita yang bernama Kristina Marta Tihahahu yang merupakan putri tunggal dari Paulus Tihahahu, teman dari Kapten Patimura. Ia seorang wanita percaya diri dan rela berkoban untuk Indonesia. Bentuk perlawanan melawan pemerintah kolonial India Belanda yang kedua adalah ada Perang Paderi. Kaum Paderi dipimpin Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Perlawanan kaum Paderi berhasil membuat Belanda terpojok. Sementara itu, Belanda menghadapi perlawanan pangeran di Monogoro pada tahun 1825-1830. Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng Stelsel. Dengan siasat tersebut, Belanda akhirnya menang, yang ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir padri di Bonjol tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kemudian diasingkan ke Priagan, kemudian ke Ambon, dan terakhir di Manado hingga wafat tahun 1864. Bentuk perlawanan melawan pemerintah kolonial India Belanda yang kedua adalah ada Perang Paderi. Kaum Paderi dipimpin Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Perlawanan kaum Paderi berhasil membuat Belanda terpojok. Sementara itu, Belanda menghadapi perlawanan pangeran di Monogoro pada tahun 1825-1830. Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng Stelsel. Dengan siasat tersebut, Belanda akhirnya menang, yang ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir padri di Bonjol tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kemudian diasingkan ke Priagan, kemudian ke Ambon, dan terakhir di Manado hingga wafat tahun 1864. Bentuk perlawanan melawan pemerintah kolonial India Belanda yang ketiga adalah ada Perang Diponegoro. Perlawanan pangeran Diponegoro tidak lepas dari kegelisahan dan peneritaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan pemerintah India Belanda. Pada bulan Maret 1830, Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Hanya sebagai jalan tipu muslihat karena ternyata Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Kemudian ke Makassar hingga wafat tahun 1855. Sikap yang dapat diteladani yaitu kearifannya dan kegihannya dalam mengakhiri penderitaan Indonesia yang tertindas. Bentuk perlawanan melawan pemerintah kolonial India Belanda yang keempat adalah ada Perang Aceh. Terakat London tahun 1871 menyebut Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda menambatkan hak atas Aceh. Sehingga Belanda mempunyai alasan untuk menyerang Istana Aceh. Taktik yang paling mujarab adalah dengan mengadu domba antara golongan ule balang atau bangsawan dan kaum ulama. Belanda menjanjikan kedudukan pada ule balang yang bersedia damai. Belanda memberikan tawaran kedudukan kepada para ule balang. Sejak 1898, kedudukan Aceh semakin terdesak. Kegigian perjuangan dari Teoku Umar, Jut Mutia, dan Jut Nyadit paduk kita contoh lho. Bentuk perlawanan melawan pemerintah kolonial India Belanda yang kelima adalah Perang Batak. Pelawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisinga Mangaraja XII. Pelawanan ini yang dimenamakan juga Barang Batak berlangsung selama 29 tahun. Akan tetapi Kapten Kristoffel berhasil mengalpung benteng terakhir Sisinga Mangaraja. Kedua putra beliau, Patuan Nagari dan Patuan Angi ikut gugur. Sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai Belanda. Dari sini kita bisa melihat bahwa Sisinga Mangaraja XII berperang hingga titik darah terakhir. Sikap keberanian dan selalu semangat dapat kita terhadap sebagai generasi penerus bangsa. Bentuk perlawanan melawan pemerintah kolonial India Belanda yang ke-6 adalah Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di Kerajaan Banjarmasin. Pangeran Antarsari memimpin pelawanan setelah Prabu Anang ditangkap Belanda. Pasukan Pangeran Antarsari dapat didesak. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan banjar di Pulau Kalimantan. Hal yang patut kita contoh yaitu berjuanglah untuk bangsamu meskipun masih kurang. Setidaknya sudah berusaha dalam peperangan. Bentuk perlawanan melawan pemerintah kolonial India Belanda yang terakhir adalah Perang Jaga Raga. Tahun 1846, Perang Jaga Raga berawal ketika Belanda dari Kerajaan di Bali bersengketat tentang hak tawankaran. Hak tawankaran menyatakan bahwa setiap kapal yang kandar di perainan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut yang menyebabkan perang dan dipimpin oleh Igusti Ketujelantik. Setelah berhasil merebut benteng Jaga Raga, Belanda melanjutkan ekspedisi militer tahun 1849. Dua kerajaan Bali yaitu Giyanyar dan Kelungkung menjadi sasaran Belanda pada tahun 1906. Seluruh kerajaan di Bali pun jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati. Nah, nilai-nilai yang bisa kita ambil dari tokoh-tokoh tersebut adalah Berjuanglah hingga titik darah penghabisan untuk bangsa dan negaramu. Sikap yang dapat kita telah deni yaitu harus mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi agar Indonesia tetap jaya. Nah, nilai-nilai yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam kondisi pandemi seperti ini adalah Belajar dengan giat selama pandemi dan memiliki sengkak tanggung jawab yang besar terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, itu tadi penjelasan-penjelasan yang saya berikan untuk kalian semua. Komitmen kebangsaan yang akan kuberikan untuk Indonesia adalah Ketarikatan dengan penuh tanggung jawab untuk setia dan menumbuhkan kesedaran diri sebagai bangsa Indonesia. Nah, sekarang aku mau ajak kalian untuk selalu semangat demi pemilihan negara kita ya. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan penjelasan saya. Terima kasih. Dadah.